bu berapa bu halo mom welcome back to my youtube channel alhamdulillah jumpa lagi ya kita hari ini agenda saya hari ini yaitu belanja melanjutkan belanja yang semalam gak jadi ya mom jadi hari ini saya belanja jadi belanjanya ini ada kede kede di tepi jalan gitu mom ini langganan sebenarnya mom biasanya saya beli disini bawang-bawangan, terus saya beli disini bawang, kemudian ada tomat tomatnya seger ya mom kemudian kool, sawi putih gitu ya labu siam, biasanya saya belinya disini oh iya mom, sekali lagi saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih pada mom-mom semua pada para mom yang sudah dukung saya hingga sejauh ini saya seneng sih mom ya saya jadi punya banyak teman ya oh iya mom ini yang videoin saya ya yang kameramen saya itu adalah pak Su jadi saya belanja dengan pak Su sama dengan waktu video semalam ya mom waktu saya belanja di beli kangkung juga beli kangkung saya pilih-pilih kangkung nah ini videonya itu yang kameranya kameramennya juga pak Su ya mom nah ini udah sampai rumah hasil belanjaannya saya dapat sawi putih labu siam ya kemudian ada kentang dan tomat ya kemudian juga ada capi merah sikit mom tapi masih kurang sih mom jadi saya rencana akan belanja lagi ya nah ini pasar bintang namanya ini pasar favorit jadi di bangsa api itu ada 4 pasar mom cuman saya paling suka tuh belanja disini cuman sayangnya sih agak jauh dari rumah saya kenapa saya suka belanja di pasar ini karena ini pasarnya luas lapang mom jadi meskipun rame orang kita tuh gak desa-desaan gitu loh mom jadi saya sangat favorit sih belanja disini gitu jadi kekurangan yang tadi tuh akhirnya saya cari di pasar ini oke mom bisa lihat sendiri ya nanti saya akan tunjukkan itu lapang pasarnya dan lengkap juga sih ya saya ada beli ayam juga disini jadi pasarnya lapang luas jadi enak belanjanya nah ini kan mom besar pasarnya mom dan juga lengkap semampu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi enak belanjanya nah ini tempat langganan saya biasa beli beras sama telur ya nah ini telur telur memang habis betul di rumah Nah ini grosir mam Saya tuh kalau belanja disini Kayak beras, telur, minyak Disini ya Saya tuh jarang kayak para mam Mam disana tuh yang belinya ke mall gitu ya Karena di bagian sapi-api ini emang gak ada mall mam Terima kasih Dan ini saya sampai di rumah Ini yang hasil dari pasar bintang tadi mam Belanjain di pasar bintang tadi itu ya Ada kacang panjang Daun jeruk gitu ya mam Ketimun Kemudian ini tadi ya Kemudian terong Saya tadi beri terong-terong gitu ya Terong yang cukup turban Yang ada ayam Yang sekilo Karena saya rencana mau buat rendang Semen itu Semen itu saya kan sekolah Mem Saya bekerja Jadi saya masaknya pagi Dan ini telur yang satu papan tuh Nah disini gak ada telur Kayak di kampung saya tuh Kalau beli telur pake kilo mam ya Sekilo gitu ya Kalau disini gak ada kilo Tapi per papan gitu mam Jadi ya belinya satu papan gitu Satu papan itu Sekitar 30 sih mam 30 butir gitu mam ya Ini saya keluarin dulu Nanti senang cuci Jadi ini mam Hasil food prep Saya hari ini ya Setelah belanja ke pasar gitu mam ya Ini ada kol Udah dicuci ya Semua udah dicuci ya mam Jadi saya tuh Dan cuci semuanya Kecuali Ini Kentang Kentang memang gak dicuci Karena dia sebuah uang ya mam Kemudian Tadi Juga Beli tempe Ada kacang panjang Dan ini Ini saya Ini memang sudah ada di kulkas ya mam Jadi Saya Beli kacang panjang Kemudian tempe Ada empat Kemudian Kemarin Kemarin tinggal Sita-sita satu ya mam Di kulkas Jadi saya tambah Setengah kilo Kemudian ini Saya beli Bumbu siap Ini bumbu rendang Karena rencananya Besok pagi Mau ngerendang ayam gitu mam Makanya jadi beli Ayamnya Sekilo aja Karena di kulkas masih ada ayam Yang sudah diungkep gitu mam ya Tinggal goreng-goreng Dan beli santan Saya beli santan Ini 5 ribu Disini Dan tadi telur sepapan itu segini Nanti kita akan cuci dulu mam ya Telurnya ini Baru kita letak di tempat Telur gitu ya Timun Ini kayaknya Wajib ini harus ada Karena saya suka lalapan mam Kemudian ini 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 sisaan yang sudah ada di Kulkas memang mam Ini ada kol Ini memang sudah ada di kulkas Tahu juga memang sudah ada di kulkas Ini pokoknya rajin ganti air Mam ya Insya Allah tahan Ini sudah sekitar 3 hari gitu mam ya Kemudian Ini cabai merah Cabai rawit Itu memang sudah ada di kulkas Kemudian Jeruk Daun jeruk mam Kemudian Terong Terong yang ungu itu mam Terong yang ungu ini memang sudah ada di Kulkas Jadi saya nambah hanya terong yang Ijo itu Sama yang untuk lalapan gitu Bagus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.